Ini berapa kilo, Pak, babinya? Hah? 85? Wow! Siapa yang tidak tahu makanan khas Bali yang satu ini? Udah pada tahu dong? Apalagi kalau bukan babi guling. Nah, di masing-masing kabupaten di Bali, punya ciri khas tersendiri dalam proses pembuatan babi guling. Begitu juga di daerah Gianyar, ada satu tempat yang cukup terkenal dan sering dijadikan tempat pemesanan babi guling. Baik untuk upacara adat, maupun untuk acara-acara besar lainnya. Ya, babi guling pandai Egi Gianyar. Langsung aja kita lihat proses pengolahan babi gulingnya yuk. Dikasih garam. Supaya meresap ke daging. Terus... Nanti panas. Ada yang panas kan lalu, kian-kian lebih. Hmm... Ya, apa ini? Gulingnya cepat-cepat. Kalau enggak cepat, kan? Kita lalu, kita lalu. Hmm... saya kari aja disini banyak lihat ini masa iya tiap hari pasti potong kok ada sih kayut ya nanti kayak gini tambah air tenasnya kayak gini nanti kan biar banyak sekarang waktunya untuk isi bumbu ini berapa kilo babinya ini babinya ada 20 turun oke jadi abis dikasih bumbu sekarang dijahit pakai benang apa itu benang apa pokoknya tahan api lah ya ini dijahit supaya bumbunya enggak keluar ya ya supaya enggak tumpah jadi di dalam ya di luar ya saya gini sekarang di apa ini ini mandi sama air pola air pola coca-cola Iya serius Oh gitu kan biasa ada orang pakai saus pakai kunyit beda-beda ya ini murni coca-cola aja sama air air apa Oh enggak pakai air pola coca-cola aja cukup ya eksklusif nih ya pakai kayu apa itu beli kayak cemara ini belum dikasih saus ya Bu Oh enggak ada lagi dikasih saus jadi cukup sekali aja yang air Coca-Cola itu kalau udah merah Oh cukup kasih minyak dikasih apa itu Pak minyak minyaknya ada campuran lagi nggak Pak minyak kelapa aja bedanya disini sama di dalam kecil besar Oh ini untuk di warung yang di dalam buat pesenan buat pesanan ini berapa kilo pak babinya 85 85 wow kalau buat di warung sehari berapa ekor pak satu hari satu hari satu hari banyak ya berarti ini guling yang keberapa untuk hari ini baru satu baru baru naik baru naik dari satu mulai pulang mulai baru orang dia dapat terima kasih jadi ini pesanan orang kurang lebih sekitar 20 35 kilo harganya Rp 1,8 juta mau bikin apa nih Pak? lawar lawar pakai ini apa? nangka muda ini juga nangka muda yang sudah direbus mau buat lawar ini lagi bikin apa Pak? ramas pakai lawar ini daging babi yang diambil apanya Pak? semuanya kulit sama lemak dicincang-cincang tapi ini sudah direbus ya Pak ya itu yang bagian dagingnya terus ini kacang panjangnya untuk jadi masih bagian buat lawar Pak ya kacang panjang nangka muda terus daging babi sama kulitnya ya nanti dikasih bumbu oh iya Budis kali ini kita bertemu langsung dengan pemilik dari babi guling pande Egi halo Pak mikir dengan Bapak pande Egi sendiri nggak ya? iya wah terima kasih ya Pak sudah dikasih kesempatan buat meliput Pak kalau boleh tahu untuk usaha babi gulingnya sendiri sudah berapa lama ya? kalau di rumah ini penerimaan pesannya itu sudah 23 tahun 23 tahun? iya terus kalau warungnya sendiri itu bukanya dari 4 tahun yang lalu oh kalau untuk warung sendiri baru 4 tahun 4 tahun tapi sebelumnya waktu masih di rumah juga terima Pak orang makan di tempat gitu? cuma ini aja kadang-kadang kan pesanan satu ekor di cincang di sini gitu di melayani hotel juga ada orang wedding gitu pernikahan ya terus kenapa tiba-tiba Pak ada ide baru bikin restoran atau warungnya sendiri? karena ini juga permintaan dari banyak pelanggan juga karena kebetulan juga tapi pas dekat rumah ada kaplingan dan tanah sendiri yang kena kaplingan jadi nggak usah ngondrak tempat gitu jadi dari rumah dekat view-nya juga bagus gitu wow langsung dimanfaatkan berarti Pak ya? karena juga kan sekarang anak muda nyarinya yang bagus tempatnya, view-nya menarik gitu ah, kayak hebat mungkin harganya agak terjangkau juga gitu karena kami itu di sini nggak begitu terlalu ya pokoknya orang lokal dari bawah sampai ke atas itu datang karena harganya juga terjangkau gitu loh masih ada dari anak sekolah juga bisa oh iya Pak Pandey, kalau boleh tahu Pak untuk di warung maupun pesanan itu biasanya dalam satu hari mengguling berapa ekor Pak? lalu sebelum Covid itu ya lumayan ini sebenarnya kalau di serata-serata perharinya itu 12 jadi sebulan itu bisa 400 lebih kalau semenjak Covid ini, apa, pandemi Covid ini ada jadi berkurang karena aturan untuk wacara adatnya juga agak dikurangi tapi gitu mungkin ekonomi masyarakat juga agak menurun jadi sangat berkurang di warung juga begitu lalu katinya habis 4, kalau maling 2 ya maksimalnya 3 ekor gitu sehari ya? ya seharinya jadi kalau saya berikan kesimpulan kalau untuk di warung 3 ekor 3 ekor kalau untuk pesanan biasa sampai 12 Pak ya iya 12 iya banyak juga Pak ya iya lumayan tadi juga saya lihat ada daging bebek yang lagi dipersiapkan terima juga Pak pesanan oh itu ya, pokoknya ini segala permintaan untuk adat itu saya layani dari sate, bebek, ayam tadinya itu kalau bebek itu bisa tembus ribut per bulan wow karena sekarang banyak ya masyarakat juga agak pekerjaannya di PHK mungkin jadi agak menjamur sedikit gitu menjamur lah orang-orang itu bikin bebek panggang, ayam panggang dimana-mana ada jadi saya agak menurut juga gitu iya iya benar-benar ya peraktalah jadinya sekarang untuk bebek mungkin kalau guling belum bisa karena modalnya juga banyak jadi mungkin belum terkenal juga gitu ya iya Pak Pandey menarik sekali tadi Bapak sebut bahwa untuk usaha ini sudah 23 tahun ya Pak ya berjalan nah Bapak Pandey sendiri apakah ini usaha yang pertama atau turun-temurun saya sih sebenarnya bukan ini aja usahanya tadinya saya bikin batik juga kerja-kerja sampingan apa juga karena mungkin ini ya keluarganya banyak jadi saya kepingin nyoba aja bikin pesan-pesanan dulu dari keluarganya dulu keluarganya saya kan ratusan kakak jadi untuk keluarga itu saya penuhin dulu dan akhirnya menjalar ke teman-teman yang lainnya terus dari mulut ke mulut dari ya bisa ke luar daerah juga gitu tadinya saya cuma ini aja bukan saya aja sih sebenarnya yang bisa guling tadi saya bisa itu dari kakek gitu ah dari kakek iya jadinya ya saya menurun apa menurun keahlian ke saya gitu wah berarti dari kakek turun ilmunya sampai ke Pak Pandey luar biasa Pak Pandey saya penasaran nih untuk harga satu ekor babi buling yang buat pesanan itu dari harga berapa sampai berapa Pak ya kalau musim sekarang lagi mahal itu minimalnya itu 800 ribu kalau maksimalnya itu bisa 3 jutaan tergantung besar kecilnya jadi kebutuhan masyarakat lah yang kita penuhi gitu kalau upacara itu biasanya yang agak kecil mungkin kalau kejumsi untuk pernikahan itu untuk upacara 7 bulan itu agak besar nah kalau untuk babi buling yang buat di warung Pak itu saya lihat tadi kan agak besar tuh itu minimal besarnya berapa kilo Pak itu yang tadi itu di guling itu 80 kg 80 kg itu gak maksimal itu kalau besarnya itu lagi jadi takutnya gak bagus matangnya ah minimnya berapa minimalnya itu 60 kg 60 kg ya jadi kisaran 60 sampai 80 kg khusus yang buat di warung Pak ya jadi dagingnya lebih banyak ya dagingnya lebih banyak jadi kita bisa jualnya menekan harga sedikit ah berapa Pak harga satu porsi satu porsinya itu kalau porsi campur itu langsung 18 ribu 18 ribu belum tentu kuahnya sakenya itu lepas lagi itu beda lagi harganya kalau lengkap Pak pak paket lengkap kalau lengkap itu spesialnya 30 ribu ya sekitar 35 ribu udah dapat minum 35 ribu ya udah penasaran pak pengen ke warungnya ini orang yang udah matang kudis kebayang nggak sih pagi-pagi makan kayak gini mantep Wow harumnya oretnya ini itu yang sudah direbus Pak terus habis itu nanti diapain goreng baunya harum sekali ada sih bumbu Pak Oh pantas jadi ini adalah daging babi yang digoreng tapi sebelumnya sudah dikasih bumbu mantul kali baunya nah tambah bumbu lagi jadi foodis ini daging babi yang sudah digoreng daging saja sayur apa ini daun singkong ini apa pak tulang untuk bikin apa kuah oh kuah balung ya ini mau bikin apa pak bumbu kuah kuah sayur sayur balung ini isinya apa pak cukup cukup ares batang pohon pisang ya yang masih muda terus campur balung terus campur balung sama bumbu wow 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 sambalnya ini buat apa bu sambal apa ini babi guleng sih sambal buat bu apa aja bu apa aja bu apa aja bu cabai cabe sama bumbu oj Ros kenapa harus pakein ibu yang tengahnya nika asapnya soalnya ada yang biasa langsung naruh aja gitu jadi masak nasi pun ada tekniknya ini lagi ngadon apa pak buat bahan sate dagingnya daging apa pak daging babi juga ya wow baunya harum udah dikasih bumbu ya pak ya buah nah coba lihat Pak itu apa isiannya Pak tengahnya itu apa Pak tengahnya itu apa hati babi ya oke ini untuk sate lilit yang tidak ada isinya tanpa isi ya Pak ya selamat menikmati itu ada kulit yang nggak pelit banget karena ini banyak banget kulitnya 3-4-an lebih cuma ada dagingnya ada orepan ini ada gorengannya ini sambalnya ini lawarnya dan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati